Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kantri akan berbagi tutorial Cara memulihkan akun facebook yang terkena sesi permanen Setujui masuk komputer lain dan sesi permanen Unggah tanda pengenal berfoto Pada tutorial kali ini Saya masih menggunakan metode untuk Mengubah opsi dari sesi facebook Yang sedang terkena sesi permanen tersebut Dan juga untuk akun yang saya gunakan Sebagai praktek adalah akun dari Milik penonton yang sebelumnya sudah Mendaftarkan diri untuk diperbaiki Akun facebooknya Untuk pemilik akun tersebut Adalah firman pratama Ini adalah kutipan singkat cat Antara saya dengan si pemilik akun tersebut Dia mengirimkan permintaan pemulihan akun Pada tanggal 7 Maret Jam 8 lewat 17 menit Disini dia langsung Mengirimkan data akun Yang sedang terkena sesi tersebut Disini dia juga memberikan catatan bahwa Emailnya masih aktif Sedangkan untuk opsi sesinya Dia juga memberikan tangkap layar Disini tertera setujui masuk komputer lain Dan unggah tanda pengenal berfoto Jadi seperti inilah cara mendaftar dengan benar Disini langsung mengirimkan data Dan juga mengirimkan juga screenshot Untuk opsi sesinya Bagi kalian yang ingin minta tolong pada country Kalian juga harus mengirimkan cat Dengan lengkap dan benar seperti ini Disamping itu hal yang terpenting adalah Kalian harus bersabar Menunggu respon dari country Jika memang cat kalian belum direspon oleh country Tolong kalian jangan nyepam disini Karena tentunya saya akan menyewakin orang yang nyepam Karena perlu kalian ketahui bahwa Setiap harinya lebih dari 300 orang Mengirimkan cat kepada country Dan tentunya tidak semua bisa saya respon Secepatnya Oke sebelum ke tutorialnya Saya mohon perhatiannya kepada kalian Bahwa country tidak pernah meminta bayaran Ketika memulihkan akun facebook milik kalian Jika ada seseorang yang mengaku Mengatasi namakan country Dan membuka bengkel sesi facebook berbayar Maka saya pastikan Dia adalah penipu yang menyamar menjadi country Kalian harus berhati-hati Karena kemarin ada komentar Yang mengatakan bahwa country penipu Saya tekankan sekali lagi Bahwa country tidak pernah membuka Bengkel sesi facebook berbayar Ataupun bengkel-bengkel yang lainnya Disamping itu juga saya ingin mengingatkan Kepada kalian untuk subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Tutorial-tutorial dan kabar dari channel country Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel country Kalian bisa bergabung menjadi membership Di channel country Dan tentunya saya akan menerimanya Dengan senang hati Namun disini yang perlu kalian ketahui Bahwa country tidak pernah memaksa kalian Untuk bergabung menjadi membership Bagi kalian yang ingin bergabung silahkan Yang tidak ingin bergabung juga silahkan Oke untuk menyingkat waktu Mari kita langsung saja ke tutorialnya Untuk tahap pertama yang harus kita lakukan adalah Login ke akun facebook yang sedang terkena sesi Menggunakan aplikasi google chrome Disini kita langsung saja buka aplikasi google chrome Kemudian kita kunjungi halaman login facebook Dan kita gunakan untuk login ke akun facebook Yang sedang terkena sesi Seperti login biasanya Disini kita masukkan email Kemudian kita masukkan juga Dan kita klik tombol masuk Pada halaman check point disini Tidak perlu berlama-lama Disini kita langsung saja klik tombol lanjutkan Maka pada halaman berikutnya Kita akan disukuri opsi-opsi yang bisa kita gunakan Untuk memulihkan akun Disini cuma ada opsi Konfirmasi identitas anda di telepon atau komputer lain Dan opsi unggah tanda pengenal berfoto Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui Bahwa untuk opsi tersebut Memang sulit untuk kita gunakan Untuk memulihkan akun Karena baik opsi yang pertama Maupun opsi yang kedua Kita tidak memiliki bahan dan alat Untuk menyelesaikan opsi tersebut Kemudian solusi untuk mengatasi hal tersebut Adalah jalan satu-satunya adalah Kita mengubah opsi dari sesi facebook tersebut Sedangkan untuk metode mengubah opsi kali ini Saya akan jabarkan sebagai berikut Yang pertama kita harus mengetahui Riwayat device yang punya otorisasi terhadap akun tersebut Kapan terakhir kali login Setelah kita mengetahui Kita harus membandingkan antara Riwayat device dengan Kapan akun tersebut terkena sesi Untuk jelasnya disini Saya langsung praktekkan saja Disini saya tandai Untuk konfirmasi identitas anda Di telepon atau komputer lain Disini kita tandai Kemudian kita klik tombol lanjutkan Maka disini akan terlihat Untuk riwayat device yang punya otorisasi terhadap akun tersebut Disini tertera 6 Februari jam 19 lewat 22 Sedangkan untuk akun tersebut Katanya terkena sesi antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Februari Katanya dia memang melupakan tanggal waktu akun tersebut terkena sesi Namun nyatanya disini tertera tanggal 6 Februari Untuk device tersebut masih bisa login Dan yang perlu kalian ketahui Jika untuk akun facebook yang terkena sesi Melebihi tanggal dari riwayat device Maka kemungkinan akun tersebut masih bisa diubah opsinya Namun jika sebaliknya Akun kalian sudah terkena sesi Tapi masih ada riwayat device yang bisa login Maka akun facebook kalian akan sulit untuk diubah opsinya Sebagai contoh Jika akun kalian terkena sesi pada tanggal 1 Maret Kemudian ada riwayat login untuk device-nya Tanggal 20 Maret Maka kemungkinan besar akun kalian akan sulit untuk diubah opsinya Karena ada kemungkinan akun kalian memang sedang dikuasai oleh orang lain Dan tentunya orang tersebut akan menolak setiap usaha kalian Untuk memulihkan akun atau login ke akun Oke kita lanjutkan Untuk berikutnya disini kita tutup saja Untuk tab halaman ini Kemudian kita hapus tab tersebut Setelah itu kita memasuki tahap kedua Sedangkan untuk tahap kedua Kalian bisa mencedah selama 1 menit Ataupun kalian juga bisa langsung ke tahap kedua Untuk proses tahap kedua disini kita tambahkan tab baru Kemudian kita kunjungi halaman login facebook Pada halaman login facebook disini kita isikan emailnya Email untuk akun yang sedang terkena sesi Kemudian kita isikan sandi yang salah Kita jangan gunakan sandi yang benar Tapi kita gunakan sandi yang salah Kalian harus mengingat Kalian harus memasukkan sandi yang salah Setelah itu kita klik tombol masuk Setelah kita berada di halaman kata sandi salah Disini kita silang untuk perbarui sandi Dan kita klik tulisan coba cara lain Kemudian pada halaman berikutnya Disini kita tandai Masukkan kata sandi untuk login Disini kita tandai Kemudian kita klik tulisan selanjutnya Baru kemudian pada halaman berikutnya Disini kita masukkan sandi yang benar Jika sudah disini kita langsung klik tombol login Pada halaman checkpoint seperti biasa Disini kita langsung klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman pilih pemeriksaan keamanan Disini kita tandai untuk konfirmasi identitas Anda Di telepon atau komputer lain Disini kita tandai Kemudian kita klik tombol lanjutkan Pada halaman konfirmasi identitas Anda Disini kita langsung klik tombol lanjutkan Satu kali saja Kemudian untuk langkah selanjutnya Disini kita klik tulisan Konfirmasikan identitas dengan cara lain Pada halaman pemeriksaan keamanan Disini kita tinggal memilih bagian bawah Disini kita tandai Ungkah tanda pengenal berfoto Disini kita tandai Kemudian kita klik tombol lanjutkan Pada halaman berikutnya Disini untuk konfirmasi identitas Anda Disini kita klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman berikutnya Disini kita klik lagi Tombol lanjutkan Setelah itu kita centang Untuk saya sudah melampirkan ID group 1 Disini kita centang Kemudian kita klik lagi Tombol lanjutkan Jika sudah disini Kita klik tombol kembali Dan ulangi proses tersebut Sebanyak 3 kali Minimal 3 kali Jika sudah melakukan proses tersebut Sebanyak 3 kali Disini kita tutup saja Untuk tab ini Dan kita hapus tab tersebut Jika sudah disini Kita tinggal memasuki Tahap lanjutan Sedangkan untuk tahap lanjutan Kita harus menjeda Waktu selama 3 hari ke depan Jika kita sudah menjeda Selama waktu 3 hari ke depan Maka kita tinggal login Seperti biasanya Namun jika pada akun kalian Untuk sesinya Opsinya belum bertambah Atau belum berubah Kalian lakukan ulang Proses tahap kedua Dan lakukan proses ulang Tahap kedua Setiap 3 hari ke depan Hingga muncul Opsi tambahan Pada kasus akun Yang saya gunakan sebagai tutorial ini Saya melakukan proses tahap kedua Kurang lebih 5 Ataupun 6 kali Baru muncul opsi baru Ataupun opsi yang bisa saya gunakan Untuk memulihkan akun ini Setelah kita berhasil Untuk menambahkan opsi Dari sesi facebook tersebut Maka disini kita tinggal Tahap pemulihan Namun karena akun ini Memang bukan akun milik saya Namun akun milik orang lain Maka disini saya akan Menghubungi si pemilik akun tersebut Ini adalah riwayatat sebelumnya Antara saya dengan si pemilik akun Saat pertama pada tanggal 7 Maret Jam 8 lewat 17 menit Dia mengirimkan data Dan mengirimkan screenshot Tangkapan layar Dari opsi sesi facebook tersebut Disini dia seringkali menanyakan Beri hal akunnya Namun Saya tidak selalu membalas chat Dari dia Karena saya akan memberikan kabar Ketika opsinya sudah berubah Ataupun sudah bertambah Pada tanggal 30 Maret Jam 8 lewat 17 menit Saya memberikan kabar Bahwa akunnya akan dipulihkan Karena untuk opsi sesinya Sudah bertambah Atau sudah berubah Yang bisa saya gunakan Untuk memulihkan akun tersebut Namun setelah saya menunggu Beberapa saat Ternyata dia belum membalas chat saya Maka untuk memperhubung Dan komunikasi Saya memberikan nomor whatsapp saya Agar dia bisa menghubungi Ketika dia membuka chat facebook Dari saya Jadi untuk nomor whatsapp saya Saya berikan hanya kepada orang Yang akunnya sudah memasuki Tahap pemulihan Karena ini memang darurat Maka saya gunakan nomor whatsapp Ternyata tidak lama kemudian Dia mengirimkan chat Kepada nomor whatsapp saya Dia mengirimkan data Sebagai bukti Bahwa memang dia Pemilik akun tersebut Dan memberikan konfirmasi Bahwa emailnya masih aktif Maka disini Saya kirimkan balasan Bahwa akunnya Akan dipulihkan sekarang Dan juga saya meminta izin Untuk merekam proses Pemulihan tersebut Sebagai tutorial channel country Setelah si pemilik akun tersebut Siap untuk mengirimkan kodenya Maka disini saya langsung saja Ke halaman login facebook Menggunakan aplikasi google chrome Pada halaman login facebook Seperti biasa Disini kita masukkan emailnya Kemudian kita masukkan senti yang benar Dan kita klik tombol masuk Pada halaman checkpoint Disini kita langsung klik tombol lanjutkan Maka pada halaman berikutnya Kita akan disukuhi opsi-opsi Yang ditawarkan oleh facebook Untuk memulihkan akun tersebut Dan setelah melakukan proses-proses Yang sebelumnya saya sudah jabarkan Disini akhirnya sudah ada opsi baru Dapatkan kode yang dikirim ke email anda Dan login dengan akun google anda Karena untuk akun facebook ini Emailnya masih aktif Maka saya gunakan Dapatkan kode yang dikirim ke email anda Disini saya tandai Kemudian saya klik tombol lanjutkan Kemudian untuk konfirmasi Dapatkan kode Disini langsung saya klik tombol lanjutkan Maka pada halaman berikutnya Disini sudah menampilkan kotak Yang bisa kita isikan Kode-kode yang dikirim oleh facebook Ke email yang terkait dengan akun facebook ini Namun karena saya tidak memiliki akses Ke email tersebut Maka saya akan menghubungi Si pemilik akun tersebut Disini saya akan meminta Kode yang masuk ke emailnya Setelah si pemilik akun Memberikan kodenya Maka disini saya langsung Menyalin dan memasukkan kode tersebut Ke kotak yang sudah disediakan oleh facebook Setelah kita memasukkan kodenya Disini kita langsung klik tombol lanjutkan Maka kita akan diarahkan Ke halaman amankan akun Disini kita tinggal klik tombol lanjutkan Kemudian untuk buat sandi baru Disini kita buat saja Sandi baru yang unik Dan belum pernah digunakan pada akun ini Kemudian untuk konfirmasi email Disini kita lewati saja Kemudian untuk konfirmasi Habus pertemanan Disini kita bisa lewati juga Maka disini sudah ada tulisan Semuanya selesai Disini kita tinggal klik buka kabar beranda Jika kita sudah klik buka kabar beranda Namun belum ada respon Disini kita langsung refresh saja Halaman ini Maka kita sudah berhasil Memulihkan akun facebook Yang terkena sesi permanen Setujui masuk komputer lain Dan unggah tanda pengenal berfoto Oke bagi kalian yang sudah mengirimkan jawaban Untuk mengikuti giveaway Kalian jangan khawatir Karena sebentar lagi Saya akan umumkan Siapa-siapa yang berhak Mendapatkan giveaway pulsa 25.000 Dari channel country Sekian tutorial dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!